Peristiwa menghebohkan terjadi di Seoul, Korea Selatan. Korea Utara telah mengirimkan sekitar 500 balon yang syarat dengan sampah ke wilayah udara Korea Selatan dalam 24 jam terakhir. Menyebabkan gangguan penerbangan dan juga kebakaran di atap sebuah bangunan perumahan. Pada Rabu malam waktu setempat, ratusan balon tersebut diduga menyebabkan penundaan keberangkatan dan pendaratan di Bandara Gimpo, Seoul selama dua jam. Pejabat dari Korea Airpods Corporation melaporkan bahwa gangguan ini mempengaruhi jadwal penerbangan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para penumpang. Bandara utama internasional Korea Selatan, Incheon, juga mengalami dampak dari balon-balon ini dalam beberapa minggu terakhir. Gangguan ini semakin menambah beban kerja bagi otoritas bandara yang harus menghadapi keancaman keamanan dan juga menjaga keselamatan penerbangan. Insiden ini juga merupakan bagian dari kampanye propaganda oleh Pyongyang terhadap para pembelot Korea Utara dan aktivis di Korea Selatan. Balon-balon ini juga dipenuhi dengan sampah kertas dan plastik yang dilengkapi dengan pengatur waktu sehingga dapat meledak dan menyebarkan sampah setelah beberapa waktu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.